Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia Teman-teman, disamping saya mengupdate tanaman cabai saya Nanti disini saya akan menjelaskan kembali Bagaimana tata cara kami untuk melakukan tanah perawatan Bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai kaliber kami Kemudian, walaupun saya seorang pemula Tapi Alhamdulillah, tanaman ini sangat luar biasa sekali Buat saya pribadi, mudah-mudahan pun juga Hasil-hasil tanaman-tanaman yang kami berdayakan Juga bisa menginspirasi teman-teman semua Sehingga mencoba bagaimana tata cara untuk melakukan perawatan tanaman cabai itu Sehingga tanaman cabai itu pertumbuhannya sehat Jika pertumbuhan sehat, insya Allah tanaman itu akan subur Jika tanaman subur, biasanya tanaman itu akan membuahkan buah-buah yang lebat Kemudian, daun sama buahnya itu lebih banyakkan buahnya Teman-teman Yang sering saya bilang ke teman-teman semua Untuk melakukan perawatan tanaman cabai itu bisa dibilang gampang Bisa juga dibilang sulit Tergantung bagaimana itanya untuk mensikapi Dan bagaimana agar tanaman cabai itu tumbuh secara subur Kemudian membuahkan buah-buah yang lebat seperti ini Kemudian, langkah-langkah berikutnya adalah Pengontrolan Kemudian sering dilihat tanaman cabai tersebut sudah mulai terserang penyakit ataupun belum Dan untuk tanamannya Varietas kaliber ini teman-teman bisa lihat Kondisinya buah-buahnya sangat rimbun sekali Ini dari sini sampai ke sana juga sama Dan ini ada 1400 meter teman-teman Ini ada dua varietas Yang pertama adalah tanaman cabai kaliber Ini tanaman cabai kaliber Kemudian yang di sebelah sana itu adalah tanaman cabai ori 212 Perbedaan usianya Beda 15 jari teman-teman Karena pada waktu itu yang saya tanam dulu adalah tanaman cabai kaliber Posisinya waktu itu saat musim kemarau Jadi ini saya tanam dulu Kemudian 15 jari baru nyusul tanaman cabai ori 212 Kemudian tanaman ini juga bekas tumpang seri dengan tanaman semangka Kemudian hasilnya buahnya teman-teman bisa lihat Kondisinya sangat lebat sekali buah-buahnya Mungkin walaupun saya bukan ahlinya Insya Allah ini sudah mirip master-master ataupun suhu-suhu tanaman cabai Yang selama ini kita lihat di Youtube Mungkin kalau menurut kami tanaman ini lebih bagus dari yang saya tanam sebelumnya Tapi Alhamdulillah dengan ketekunan dengan keracinan Kemudian tanaman cabai ini juga lahan ini juga sudah 3 kali penanaman Jadi pertama kedua itu saya langsung saya tanam Kemudian yang ketiga ini baru saya proses kembali lahannya Dan untuk kondisinya teman-teman bisa lihat ini buah-buahnya Sangat banyak sekali Figur tanamannya pun juga tinggi teman-teman ini Tingginya di atas saya ini kamera ini saya angkat ke atas Karena ini sudah di atas kepala saya teman-teman Ini tanaman tinggi figurnya Emang tanaman cabai kaliber itu figurnya lebih tinggi Beda dengan tanaman cabai ori 212 Untuk tanaman cabai kaliber itu buahnya ada 2 seperti ini Dan ini juga banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua Kenapa daunnya pada rontok pak setelah kena hujan 2 hari Biasanya itu pergantian cuaca teman-teman Dari musim panas kemudian langsung di hujan Biasanya tanaman cabai itu akan beradaptasi kembali dengan cuaca yang baru Jadi jangan takut Yang terpenting yang disininya Di ujung sini jangan sampai rontok Tapi kalau rontok daun-daun yang seperti ini Ini normal teman-teman karena ini juga termasuk daun-daun yang sudah tua Dan untuk buah-buahnya teman-teman bisa lihat ini Lebih banyakan buahnya daripada daunnya Untuk perawatannya videonya sudah lengkap semua Silahkan teman-teman cek saja Di playlist juga bisa Kemudian di video-video kami juga saya tampilkan semua Tujuannya agar teman-teman juga bisa belajar semua Ini sudah hampir tembus ini teman-teman Dan untuk melakukan penyebaran sudah agak sulit Tapi memang seperti ini tanaman yang saya harapkan seperti ini Jadi jaraknya agak renggang Karena ini 50 x 65 Ada yang 50 x 70 Tapi saya hanya mengandalkan tunas-tunas cabang ini Karena tanaman cabai itu Buahnya bisa banyak itu dari tunas-tunas cabangnya Ini buah-buahnya sudah sangat banyak sekali teman-teman Ini bagi kami sebagai seorang pemula Sudah bersyukur sekali Tanaman cabai buahnya serimbun ini Ini sangat tinggi sekali teman-teman Kita sekarang dari begini Posis saya Tuh tanamannya sangat tinggi sekali Ketahuan tanaman tinggi atau tidak Karena saya selalu mengambilnya itu dari seperti ini Dan semua tanaman ini saya upload semua Saya perlihatkan semua Saya tidak mau hanya mengambil tanaman yang ada buahnya teman-teman Jadi seperti itu Kemudian sampai disini-sini juga buahnya juga banyak sekali Kemudian kita masuk saja Nanti teman-teman punya pemikiran Oh jangan-jangan ya di dalam Tidak ada buahnya sama Ini kita masuk ke dalam sini Sama buah-buahnya juga tidak kalah Dengan yang di pinggir-pinggir di tengah sini Ada yang roboh kemarin Kemudian tanamannya mati Tapi sudah saya sulam Alhamdulillah sulamannya pun juga Pertumbuhannya lumayan bagus Ini teman-teman saya sulam kembali Tuh Ini di dalam buah-buahnya juga tidak kalah Teman-teman nih Alhamdulillah Tuh bisa dihitung Ini daunnya ada 4 teman-teman Buahnya ada 7 nih Tuh Nih 1 2 Ini 2 nih 5 7 Daunnya 4 Buahnya 7 Makanya tanaman yang saya harapkan seperti ini Banyakan buahnya daripada daunnya Kemudian Ini ada 3 tunas abang Batang primer Kemudian 2 tunas abang Saya simpan Saya ikat disini Tujuannya apa? Agar diatasnya ini bisa mekar Teman-teman Nanti buahnya itu bisa rata Pemetikannya juga mudah Tapi kalau diampar Biasanya teman-teman akan repot Jika sudah melakukan pemanenan Terpun pemetikan Dan ini pun juga teman-teman bisa lihat Buah-buahnya Jadi saya tidak melakukan topeng pucuk Perawatannya sudah saya jelaskan semua Ini saya hanya sekedar mengupdate saja Kondisi tanaman cabai kaliber Usianya sekarang Saya nanamnya di tanggal 19 Agustus Mudah-mudahan apa yang saya bagikan Minimal bermanfaat Dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua Bagi teman-teman yang tanaman cabai sedang bermasalah Entah itu Serangan virus kuning Kemudian penyakit antraknos Kalau antraknos sendiri Saya untuk mengantisipasinya Saya hanya menggunakan fungisida sistemik Yaitu Nativo Kemudian saya rolling dengan Bion M Pokoknya Yang bahan aktifnya mankorsep Kadang-kadang juga saya menggunakan mankorsep Yang warna biru teman-teman Itu pun juga sangat bagus sekali Jadi Penyakit antraknosa Ataupun patek itu Hanya bisa dicegah Kalau diobati sudah tidak bisa teman-teman Kalau tanaman cabai teman-teman Sudah kena biasanya Satu periode buah itu Dari mulai bunga Sampaian biasanya akan habis Karena apa Harus dilakukan pemetikan Kemudian sanitasi lahannya pun Juga harus dilakukan Kalau tidak Biasanya Akan habis Makanya hati-hati Apalagi sekarang sudah memasuki Musim-musim penghujan seperti ini Busuk buah Kemudian juga Bunganya rontok Itu pun juga harus di Antisipasi Mungkin hanya ini teman-teman Yang bisa saya sampaikan Dalam video saya kali ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Niat kami disini Hanya ingin berbagi pengalaman Siapa tahu Apa yang saya bagikan ke teman-teman Semua bermanfaat Wabilahi taufiq walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses buat Anda Salam sukses buat para petani Di seluruh Indonesia Salam sukses buat para petani Salam sukses buat para petani Salam sukses buat para petani Terima kasih telah menonton